Nah itu, nah sekarang bagaimana dengan simulasi berikutnya, 12 nama Ini, 12 nama, jadi nama-nama yang kemungkinan majunya kecil, seperti komeng kan Kecil ya, kemungkinan maju karena dia baru saja terpilih sebagai anggota DPD, kita take out Nama-nama lain juga demikian, tinggal 12 nama, tapi polanya tidak berubah Jadi Ridwan Kamil tetap mengungguli secara signifikan dibanding Deddy Mulyadi Tetapi overall juga tidak terlalu beda jauh banget, selisih sekitar 11% dibanding Ridwan Kamil Tetapi peringkat ketiga dan seterusnya itu jauh sekali Jadi Deddy Yusuf, Bima Arya, Desirat Nasari, Harus Wandaru Harus Wandaru ini ketua PKS, Jawa Barat Ono Surono, ketua PD Perjuangan Kemudian UU Ruzanul Ulung, ini wakil gubernur yang sekarang ternyata sangat tidak kompetitif Ilham Akbar Habibi, ini calon gubernur dari Nasdem Kemudian Muhammad Iryawan, ini mantan ketua PSSI yang sekarang aktif di Gerindra Yang juga disebut namanya sebagai calon gubernur Jawa Barat Taufik Hidayat, Saiful Huda dari PKB Itu overall kurang kompetitif dibanding top 2 ya, Ridwan dan Deddy Mulyadi Ini 6 nama Jadi memang seperti ini ya Nama-nama lain per hari ini Lagi-lagi pemilu masih ada 4 bulan ke depan Itu sama sekali tidak kompetitif ya Untuk mengejar ketertinggalan Ridwan dengan Deddy Mulyadi Nah mungkin ada yang bertanya Pak, Ridwan kan bisa saja ditarik ke Jakarta Meskipun partenya, yaitu Golgar Sampai sejauh ini masih gendoli ya Bahasa Sundanya gendoli itu apa ya Narik-narik, mempertahankan Supaya Kang Ridwan ini tetap bertahan di Jawa Barat Dan alasan partai Golgar untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat sangat masuk akal Karena bagaimanapun Ridwan Kamil punya potensi cukup lumayan untuk memenangkan kontestasi elektoral di Jawa Barat Dan buat Golgar, membawa Ridwan Kamil ke Jakarta belum tentu membawa kesuksesan Sementara Golgar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan posisi nomor 1 di provinsi paling padat se-Indonesia Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil punya penerus dari partai Golgar yang cukup kompetitif secara elektoral Mungkin akan membantu mengurangi kekecewaan Golgar Kalau Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta Tetapi masalahnya, nama-nama yang lain dari internal partai Golgar termasuk istrinya Kang Ridwan Itu juga tidak kompetitif untuk dibawa ke pentas gubernur Dan kalau misalnya Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta Nama yang tertinggi berikutnya bukan dari Golgar Meskipun dia alumni Golgar Jadi mulia ini kan alumni Golgar Masalahnya itu, karena sudah terlanjur jadi alumni partai Golgar Keberatan Kalau Kang Ridwan dibawa ke Jakarta Nanti Jawa Barat akan dikhawatirkan dimenangkan oleh rivalnya Yaitu partai Gerindra Jadi meskipun mereka satu koalisi, satu kolam Dalam konteks Pilpres Dalam urusan Pilkanda Golgar dan Gerindra punya kepentingan yang bertolak belakang Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Bang Dasko, kemudian PAN Itu jauh-jauh hari mengatakan mereka mendukung Deddy Mulyadi Mendukung Ridwan Kamil di Jakarta Karena kalau Ridwan Kamil ke Jakarta Deddy Mulyadi punya potensi menang Sebagai calon bener di Jawa Barat Jadi lagi-lagi ini tarik menarik di tingkat elit